Selanjutnya Bu, yang Senin Kamis artinya apa? Penasaran ada singkong-singkongnya? Ya, Senin Kamis itu adalah hari yang paling berbahagia Karena kita hanya memakan nasi jatah Kalau burbur itu alas besenya itu terpenuhi Alasnya saja loh, jangan perlu sampai besen Dan kalau burbur, kalau jagung Itu sejumlah 40 atau sampai 50 butir jagung Itu makanan kita seharian Karena itu saja terjemahkan Hari Senin Kamis, hari yang bahagia Bahagia karena kita menerima kiriman Kita bertemu keluarga Kiriman itu diterima dengan gembira Lihatlah kawanku semua isinya Jadi kalau terima kiriman itu Tidak langsung dimakan sendiri Langsung semuanya dimakan sendiri Asal proteinnya itu enggak Kita juga memerlukan pengajak yang lain Karena sama-sama kelaparan Jadi, lihatlah besekku ini isinya Di dalam besekku yang dari keluarga Ada growl Growl itu adalah sejenis makanan Ketela yang sudah dibusukkan Akhirnya diolah menjadi makanan growl Dan kimpol itu adalah ubi-ubian itu Kalau zaman sekarang malah sehat Makan kimpol dari wadah makan nasi ya Kita sadar itu karena kebutuhan Ada singkongnya penuh dengan katol Ada singkongnya Dan tidak lupa keluarga itu Yang menyiapkan makanan Yang seperti itu yang kita mampu Singkong dan katol Singkong dan katol Bagi orang yang terpenjara Seperti kami Begitu nikmat sekali Singkong dan katol Di samping nikmat Memang bikin suha Kita sampai sekarang ini kanan Singkong dan katol Hari senen kemis Hari yang bahagia Karena diriman ku terima gembira Lihatlah kawanku Semua isinya Di dalam desekku Dari keluarga Yang ini growl Yang ini kampul Ada singkongnya Penuh dengan katol Aduh enek matrasanya Singkong Kartu Bikin kuat Hari senen kemis Hari yang bahagia Karena diriman ku terima gembira Lihatlah kawanku Semua isinya Di dalam desekku Dari keluarga Yang ini growl Ada juga timpul Ada singkongnya Penuh dengan katol Aduh enek matrasanya Singkong Singkong Katol Bikin kuat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.